Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru untuk besok Yang harus diketahui bagi anda KPM PKH dan BPNT Yang masih menunggu pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Alokasi Juli dan Agustus disalurkan Ada kabar terbaru Terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Yang dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan oleh Bang Himbara Kemasing-masing kartu KKS KPM Sebenarnya mulai kapan Bocoran jadwal terbaru Pencairan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Para KPM ini wajib mengetahuinya Kemudian ada kabar terbaru yang sangat penting Bagi anda KPM PKH dan BPNT yang masuk kriteria ini Bantuan sosial PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Bersiap ini masih tetap lancar cair bantuannya Pada bulan Juli dan Agustus Kira-kira untuk kategori KPM PKH dan BPNT yang seperti apa Yang bantuannya masih tetap akan lancar cair tersebut Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama pencairan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Berdasarkan aturan terbaru Ini diprediksi masih kembali menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Pansos PKH dan BPNT cair setiap dua bulan sekali Untuk penyaluran melalui bank himbara Seperti bank BRI, BNI, Mandiri, dan bank BSI Sedangkan skema yang kedua Pansos PKH dan BPNT itu cair setiap tiga bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Daerah yang akan cair bantuan PKH dan BPNT lewat PT POS Ini adalah khusus bagi daerah yang masuk di 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan terpencil dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung dan sebagainya Bantuan PKH dan BPNT cair lewat PT POS setiap tiga bulan sekali Kemudian untuk proses mekanisme pencairan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih Ini siap-siap uang PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima akan segera cair Kartu KKS akan segera terisi penuh kembali Kemudian informasi yang sudah dinantikan terkait kategori KPM PKH dan BPNT Yang bantuannya masih tetap lancar cair Di pencairan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Alokasi Juli dan Agustus besok Ini adalah bagi KPM PKH yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Kemudian kriteria yang kedua ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT Yang datanya masih valid, data masih benar, tidak bermasalah Baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS Kemudian yang ketiga ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT Yang datanya sudah masuk, data KPM sudah berhasil diaskakan oleh pusat Untuk menjadi penerima bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Kriteria KPM PKH dan BPNT inilah yang dijamin bantuannya masih tetap akan lancar cair Pada pencairan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Dan itulah informasi penting terbaru untuk besok Bagi para KPM PKH dan BPNT Sampai saat ini tentu sudah mengetahuinya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di atas